Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Anak-anakku SD kelas 2 Yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan dan juga lindungan Allah SWT Nah Alhamdulillah kita kembali lagi di pelajaran kitabah ya Bersama Pak Fari Ya melanjutkan pelajaran yang kemarin ya Terakhir kita sudah mempelajari Tahsinul Kitabah atau buku Tahsinul Kitabah Jilid 7 sampai halaman 18 ya Tugasnya sampai halaman 18 Itu terakhir yang Pak Fari sampaikan Maka sekarang kita Insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita Tahsinul Kitabah Cara menyambung huruf dan juga memisahkan Atau menyambung ayat Dan juga memisahkan ayat ya Nah sekarang kita masuk ke halaman yang ke 19 Bisa dibuka semuanya Bisa disimak ya Nanti bisa diikuti Mungkin sudah lama ya Kalian belum tidak menulis Maka sekarang harus bisa mengikuti ya Harus muroja'ah Harus diulang Ya baik Kita mulai dibuka semua halaman 19 Disini ada perintah Tulislah dengan sambung Yaitu perintah untuk menyambung huruf-huruf yang terpisah ya Dan ini tentunya ayat Dari ayat Al-Quran Yang pertama ada Wa, Tha, Mu, Waw, Sukun, Kemudian Da Ya Ini kita sambung Langsung saja kita mulai Huruf Waw tidak bisa bersambung dengan huruf Tha ya Wa Huruf Tha Bisa bersambung dengan huruf Mim Bisa jawabannya Sa Mu Mim bisa bersambung ya Dengan huruf Waw Kemudian Dal Tidak bisa bersambung dengan huruf Waw Wa, Tha, Mu, Da Seperti ini ya Selanjutnya Al-Ladhi, Na Alif, Lam Lam ketika bersambung huruf Zal Seperti ini ya Jadinya Ya, seperti ini Al-La Dhi, huruf Ya Bersambung dengan huruf Nun Na Ya, seperti itu ya Ja, Bu Ja, bersambung dengan Alif Panjang Ja, kemudian Bak Tidak bisa bersambung ya Dengan Alif Bak bersambung dengan Waw Bisa ya Ja, Bu Kemudian Alif Berdiri sendiri As-Sohro As-Sohro Alif, Lam, Sod Kho dan Ro Alif Lam Sod ya Bisa bersambung Kemudian huruf Kho Soh Ya, bisa bersambung semuanya ya As-Sohro Ya Sekali lagi Perlu diperhatikan ya Mana yang di atas huruf dan Melewati Mana yang di atas garis dan Mana yang melewati garis Selanjutnya Yang terakhir Bilwadi Huruf Ba Ketika bersambung dengan Alif Seperti ini ya Bilwadi Huruf Ba Bersambung dengan Alif Bisa ya Alif Berdiri sendiri Kemudian Dal juga Berdiri sendiri Karena tidak bisa Bersambung dengan Alif Bilwadi Ya Seperti itu ya Bisa kalian ikuti Bisa kalian salin sekarang juga Supaya bisa mempersingkat waktu ya Kalau misalkan kalian belum selesai Bisa di pause dulu videonya Ya Bisa di berhentikan dulu videonya Kalian ikuti Kalian salin dulu Baik Jika sudah Mari kita Lanjutkan ke Halaman 20 Yaitu Mem Memisahkan Memisahkan Ayat yang sudah tersambung ya Ini kita hapus dulu Kita berpindah ke Halaman 20 Ya Ini lebih mudah ya Tentunya ya Insya Allah Kalian semua bisa Yang pertama ada Potongan ayat Yauma izin Yauma izin Ya huruf ya Seperti ini ya Untungnya jangan lupa Harokatnya ditulis juga Huruf waw Waw sukun Mim Hamzah Kemudian Dhal Yauma izin Seperti itu ya Ya Seperti biasa Kepalanya Di atas garis Dan Badannya Melewati garis Kemudian huruf Ta Ya Ta Dha Kemudian huruf Ka Huruf Ka Ketika sendiri Ingat ya Seperti ini Ya Tadat Ka Ru Huruf R Ya Al Insanu Alif Kemudian Lam Kemudian Alif Alif lagi Al In Nun Melewati garis Sin Alif Alif Jangan lupa Banyak dari kalian Yang ditugas kemarin Alif Alif Seperti ini Alif panjang Terlewatkan Tidak tertulis Jadi harus Lebih teliti lagi Alif Alif Kemudian Wa Anna Lahu Wa Anna Lahu Wa Alif Nun Nun Bertasjid Nah ini Ini bukan Ya Ini Alif Maka ketika dipisah Maka jadi Alif Alif Biasa Wa Anna Kemudian Lam Kemudian H Ya Lahu Wa Anna Lahu Alif Alif Lam Zal Kemudian Kav Rho Kemudian Alif Ini Alif Bangkok Bisa ditulis Seperti ini Bisa juga Seperti ini Yang pada intinya itu Alif Bukan Ya Seperti itu Ya Azikro Baik Itu tadi Contoh Penulisan Halaman 19 Dan juga 20 Kalian salin Kalian selesaikan Dan Ada pun Tugasnya Jangan lupa ya Tugasnya Karena sebentar lagi Kita Akan Menghadapi Ujian Akhir Ya Maka dari itu Kalian harus Sering-sering Berlatih Menulis Ada pun Tugasnya Yaitu Dari halaman 21 Sampai Halaman 24 Ya Halaman 21 Sampai Halaman 24 Ya Insyaallah Mudah ya Nanti Tinggal diperbanyak Latiahannya Dan nanti Persiapan untuk Ujian Di pekan Yang akan datang Insyaallah Barakulahikum Kita cukupkan Sambil disini Kita tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh